this could be us so back to what I would say hello hello guys welcome to channel airensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bernyat tinggal sama update update-an update-an mimin iklannya jangan di-skip mimin oke mimin doubling aja ya komik my boyfriend mutan ini capture ke-31 nih guys besokan paginya the next morning masih belum pulih juga katanya gitu guys ya ingin bertarung katanya si yang kecil nih guys apa yang kalian berdua lakukan ayo cepet makan kata nanahan nih guys hari ini adalah hari libur karena semua orang ada di rumah ayo keluar dan bermain oke bermain tuan wan sepertinya menyukaiku sepertinya aku juga menyukai tuan wan katanya gitu guys tapi bagaimana mungkin jelas-jelas aku tidak pernah tertarik dengan hal semacam ini katanya gitu kalau membawa anak-anak tempat ini sangat cocok katanya gitu guys manfaatkan kesempatan untuk pergi ke resort kencan dan cari tahu bagaimana perasaannya katanya si dikasih dalam hatinya si tuan han ya guys eh mana han ya guys ini dia terakhir kali aku datang kesini apa yang salah dia tak terlihat kalah seperti anak-anak lainnya tidak suka taman bermain katanya gitu guys bukan tidak apa-apa ketika aku masih kecil aku dibawa keluar taman bermain katanya gitu guys apakah itu dihitung sebagai simpul fisikologis katanya gitu guys kalau begitu apakah lebih baik kita berpindah tempat tidak tidak tapi dia harus menghadapinya secepat atau lambat mungkin setelah obsesinya hilang katanya gitu guys jangan bicara tentang masa lalu pakai tiket keluarga untuk tiga orang terima kasih seorang ayah ini masih sangat muda dan anaknya lucu sekali katanya gitu tenang saja ya anggap saja ini sebagai akhir dari masa lalu katanya gitu ayo 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 yang wansun yang bodoh dan hanya melarikan diri dari berbagai hal sudah tidak ada lagi katanya gitu apakah mungkin bermain disini apakah kamu tidak sedih jika dengan tidak masalah tunggu aku berdiri di posisi dimana memenuhi syarat untuk berada di sisimu pada saat itu aku akan mengejarmu dalam hatinya aku yang ingin bilang lala kata si wan kecil ya tentu saja boleh tapi mengapa bilang lala katanya gitu apakah dia menyukai permainan ini ya karena aku dengar selama berciuman saat berada di biang lala jadi kayaknya dia baca-baca buku yang salah ini guys Hanzu jangan pedulikan dia katanya gitu dia belum mengerti apapun hei tunggu sebentar anak-anak tidak bersalah katanya gitu guys jangan memukul bola dengan tubuh anak kecil nanti membuatku salah paham katanya gitu tapi aneh terlalu aneh berbagai kelakuan tuan wan dan syawasun semuanya terbukti tanpa terkecuali tanpa terkecuali dan itu berarti dia menyukaiku bukan bagaimana bisa begini katanya gitu guys apakah aku juga menyukai tuan wan rasanya memang seharusnya begitu bagaimana apakah menyenangkan meski aku masih belum begitu paham apa itu cinta dan romansa emosi yang sepertinya hanya ada dalam karya nyata gitu juga tapi saat aku bersama tuan ran rasanya benar-benar berada berasa kayak kencan buta apakah perasaan nyaman dan aman yang tak bisa dijelaskan itu katanya sepertinya kita sudah saling kenal sejak lama lama sepertinya aku pernah berhasil berhalusinasi melihat syawasun sebelumnya tapi jelas mustahil untuk melihatnya pasti ada masalah di tengah-tengah ya udah mulai-mulai ada percikan ingatan nih guys bagus sekali tuan wan pergi menghamesan katanya sepertinya dia sengaja menyembunyikan sesuatu dariku katanya sekarang bisa berbicara dengan anak jika syawzu ingin mengatakan sesuatu katakan saja aku akan menjawab jadi kayak punya indah 6 dia guys bagaimana kamu bisa tahu dulu setiap kali syawzu ingin menyatakan sesuatu yang buruk akan jadi seperti ini katanya ingin menghatikan perasaanku tetapi menjadi terlalu berhati-hati dengan kata lain kamu suka mengenaliku karena kamu berbagi ingatan dengan tuan wan tapi sebenarnya kita memang pernah bertemu satu sama lain saat kita masih kecil benar diriku di masa depan sangat menyukai syawzu dan tidak ingin meninggalkan kesan buruk di depan syawzu jadi dia terus menghentikanku untuk mengatakan yang sebenarnya tapi aku masih ingin memberitahu syawzu sesuatu katanya gitu guys kayaknya masalah lalu yang buruk bisakah syawzu tidak marah padaku katanya gitu mengapa marah apa maksudnya diriku di masa depan sangat menyukai syawzu baiklah aku berjanji aku tidak akan marah bagaimana kalau kita menarik kailnya maksudnya janji kelingking janji kelingking kail maksudnya janji kelingking nih guys hindu sekali masa-masa itu kita telah melakukan ini sebelumnya dan berkata kita tidak akan pernah mengabaikan satu sama lain katanya gitu guys hanya saja hanya saja apa hanya saja saat syawzu dalam bahaya aku meninggalkanmu katanya gitu mungkin nah disini nih tuan wan gak mau kalau syawzu tahu kalau dia lagi dalam bahaya si tuan wan ninggalin dia gitu loh guys takutnya si naunahan berpikir jelek sama tuan wan jadi pengen ninggalin tuan wan gitu kali perkiranya si tuan wan begitu perasaannya jadi dia takut kalau disitu udah ngomongnya tapi lanjut udah ngomong sih guys hanzu katakan dimana kamu menyembunyikan subjek eksperimen itu oh dia jadi inget tuh langsung tiba-tiba ada sekelibatan ingatan si nonahan nih guys oke guys gimana kelanjutannya jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 bye